Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh van Fidin yang dirahmati otala. Kenapa banyak orang yang suka pada uang cuan atau pulus? Ya karena secara ekonomis bahwa uang itu sangat-sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan. Misalnya kita untuk bertransaksi, membeli barang jasa yang kita butuhkan. Itu semuanya dibutuhkan uang. Demikian juga untuk berjaga-jaga kalau suatu saat nanti ada musibah yang menimpa kepada kita dan lain sebagainya. Karena banyaknya manfaat uang dalam kehidupan, maka sebagian besar orang akan termotivasi, akan senang, akan bersemangat ketika mencari uang dalam berbagai macam lapangan kehidupan. Yang jadi petani, pedagang, pegawai, guru atau yang lainnya, mereka sangat-sangat bersemangat untuk mendapatkan uang. Nah, kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita beragama, di mana setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan mendapatkan, pahala da'otala, yang pahala itu juga sangat-sangat banyak manfaatnya kepada kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Maka, kita akan semakin semangat untuk mencari pahala. Maka dalam sebuah hadisnya Nabi Usabda, Isris ala ma yang fa'uka, bersemangatlah kamu dalam hal-hal yang dapat memberikan kepada kamu manfaat. Contohnya, kalau kita mengetahui betapa besarnya manfaat sholat, manfaat puasa, manfaat membajakan, dan amal yang lainnya, maka kita akan semakin semangat untuk menunaikan sholat, menunaikan puasa, dan amal-amal yang lainnya. Dan sebaliknya, kalau seandainya kita ini tidak bersemangat dalam beribadah, mau sholat, kemudian sholatnya dengan malas. Wa'idha komu ila sholati komu kusala. Orang munafik itu orang yang ketika dia berdiri untuk sholat, maka dia berdiri dengan malasnya. Kenapa? Karena tidak yakin dengan manfaat sholat. Makanya, Bapak-Ibu, mari kita berusaha untuk mengetahui manfaat dari berbagai macam amal-amal tadi, dan semoga kita diberi semangat, diberi keikhlasan dalam beribadah, sampai akhirat khusnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.